selamat menikmati saya dari FKIP AUD Universitas-Universitas Islam Nusantara semester 3 disini saya akan memperagakan tentang pembuatan mainan yang bisa menambah kosa kata pembelajaran berbahasa pada anak yang akan saya praktekan disini adalah pembuatan jam dinding yang terbuat dari bahan-bahan bekas yaitu bahan-bahan yang telah saya sediakan ada kaset PCD bekas seperti ini ada kardus bekas ada kertas warna bisa berbagai macam warna disini ada stick es krim stick es krim saya menggunakan yang panjang ada tusuk gigi seperti ini ada karet tabung gas yang nanti dikotong-kotong menjadi 4 bagian dan ada lem lempok ada juga ke warna cair baik kita akan memulai mempraktekannya pertama-tama PCD bekas atau kaset PCD bekas bisa berisi dengan kertas warna seperti ini dan kardus bisa pola seperti ini sama kertas nanti tempel ke sini ini yang sudah saya tempelin seperti ini nah terus kita ambil stick es krim yang sudah diwarnain yang sudah dikasih angka juga untuk ditempel ke sini menggunakan lem selamat menikmati angka 9 supaya diperlambi mudah dalam kebagian angka-angka berikutnya selamat menikmati 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 dan angka sebelah dan angka sebelah dan angka sudah jadi seperti ini kita tambahkan untuk jarum jamnya seperti ini dari angka 12 kita juga bisa memutar jamnya dan saya punya hasil yang seperti ini selamat menikmati yang bisa saya berikan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh